Bab 815 Apakah penggemarnya adalah iblis? Albert sangat puas membaca komentar para netizen dan melihat reaksi mereka yang imut. Beberapa set pakaian yang didesain Giselle untuk Dea dan Clayton merupakan gaya terbaru dan sangat cantik. Tidak hanya Dea menyukainya, Albert juga sangat menyukainya. Giselle memang layak menjadi kepala desainer VSL. Seseorang pernah mengatakan tujuan Rafael ke kota Leicester bermaksud memasuki pasar negara R. Dan tujuan Albert memposting Weibo ini karena ingin memberikan publisitas gratis pada perusahaan VSL. Tidak hanya untuk berterima kasih pada Giselle atas pakaiannya, tapi juga berterima kasih pada Rafael dan Giselle karena telah merawat kedua bocah kecil beberapa hari yang lalu. Beberapa menit berlalu, akun Weibo Vito juga memposting ulang dan mengomentari Weibo ini. Vito, kami tidak melakukan debut dan bukan juga duta besar merk VSL, tapi kami dan perusahaan VSL memiliki hubungan yang tak terkatakan. Malam ini akan mengupdate pakaian anak laki-laki. Aku tidak tahu apakah beberapa set pakaian ini akan dirilis atau kapan akan dirilis. Kalian bisa bertanya langsung di platform perusahaan VSL. At Albert Liam, hari ini senang memamerkan kecantikannya. Begitu menerima pakaian, langsung tidak sabar ingin menggantinya. Dan gaya kolom komentar Weibonya tetap kejam. Netizen pertama, berani memanggil menantuku yang imut dan cantik? Udah aku screenshot, aku akan membantu menantuku mencatat dendam ini di catatan kecil. Vito menjawab, Albert juga memanggil dia yang imut dan cantik. Mengapa kalian tidak mencatatnya di buku catatan kecil? Tidak adil. Netizen kedua, petik terbalik hubungan yang tak terkatakan. Dasar Vito, mendapat kekayaan dengan menjual putrinya sendiri, bercanda. Vito menjawab, penggemar sampah selalu menjebak pria idaman sepertiku. Netizen ketiga, hubungan yang tak terkatakan, malam ini meng-update pakaian anak. Sepertinya aku telah menemukan sebuah rahasia yang mengerikan. Mungkinkah keluarga Okto menjalin hubungan pernikahan dengan perusahaan VSL? Berani menentukan pernikahan menantuku di bawah umur, apakah Vito sudah melayang? Atau kami yang tidak bisa memegang pisau? Sialan, netizen keempat, Vito. Ngomong-ngomong, aku menerima manisan pernikahan ini. Netizen kelima, aku juga makan manisan ini, menantikan pakaian anak ini. Setiap kali Vito membaca komentar Albert dan membandingkan dengan postingannya sendiri, dia selalu merasakan berbagai jenis ketidakseimbangan di dalam hatinya. Mengapa semua penggemar Albert adalah malaikat kecil, sedangkan penggemarnya adalah iblis? Pada saat yang sama, dia juga tersenyum mengomel. Di masa lalu, para penggemarnya selalu mengeluh di bawah area komentarnya ingin menikah atau melamar. Tapi mengapa penggemar tahun ini begitu kejam? Selalu menyerangnya, setiap hari. Dan otak para penggemar benar-benar terlalu luar biasa. Sayang sekali tidak menjadi penulis skenario. Sedangkan Rafael, dia juga melihat Weibo yang dipostingan Albert dan diteruskan oleh Vito. Dia mungkin mengerti apa yang dimaksud pasangan suami-istri ini. Banyak penggemar pasangan kapal bucin mulai memperhatikan mereka dari penampilan mereka, kemudian setia pada karakter mereka, dan juga tertarik dengan kemesraan mereka. Ada juga penggemar Dea, kepopuleran mereka di negara R tidak perlu diragukan, dan kekuatan Albert juga terlihat jelas. Beberapa set pakaian mendapatkan propaganda Albert. Kali ini, perusahaan VSL benar-benar mendapat keuntungan besar. Kemudian Rafael menelpon dan meminta seseorang menghubungi staff yang bertanggung jawab atas platform perusahaan VSL di negara R. Dia mengatakan bahwa beberapa set pakaian Albert dibuat khusus dan tidak akan dijual. Segera, blog VSL memposting ulang postingan Albert, VSL, T. Jasper. Presdir mengatakan beberapa set pakaian ini dibuat khusus, hanya ada satu set dan tidak akan dijual. Para penggemar boleh perhatikan pakaian anak-anak lain yang telah diluncurkan oleh perusahaan VSL. Terima kasih atas dukunganmu at Albert Liam. Hari ini tidak berhenti memamerkan kecantikannya. Begitu menerima pakaian, dia tidak sabar ingin menggantinya. Para penggemar agak kecewa setelah melihat apa yang diposting ulang oleh VSL. Beberapa penggemar yang lebih impulsif dan mudah tersinggung, langsung mengancam kalau perusahaan VSL tidak menjual beberapa set pakaian ini, mereka akan menjadi hater. Dan ada juga yang mengatakan, kalau tidak diperjual belikan, mengapa Albert memamerkannya? Dan juga menandai platform perusahaan VSL, ada juga beberapa penggemar yang lebih pengertian membantah ancaman para penggemar yang sedang marah, dan mengatakan bahwa keluarga Okto sangat kaya, mempekerjakan desainer perusahaan VSL, khusus merancang pakaian untuk mereka. Dan sekarang setelah menerima pakaian, mereka reposting sebuah konten untuk berterima kasih pada VSL. Kalau kalian punya uang, juga bisa meminta desainer perusahaan VSL, khusus mendesain pakaian anak-anak kalian. Kalau Dea adalah anak mereka, mereka juga akan memberikan yang terbaik untuknya. Secara umum, hanya ada sedikit penggemar yang marah, dan ada lebih banyak penggemar yang merasa sayang akan hal ini tapi tetap mendukung mereka. Namun sebagian besar penggemar adalah orang biasa yang tidak mampu membeli pakaian VSL dan memilih untuk melindungi Dewi mereka sampai akhir. Rafael teringat apa yang dikatakan Vito di saat makan siang, jadi berkata pada orang itu, Tuan Muda Ketiga mengatakan sebelumnya ada kesalahpahaman, dari kata-kata yang dia ucapkan, sepertinya tidak akan terus menyelidikimu lagi, dia juga tahu aku dan Giselle akan kembali ke Jerman Sabtu depan. Pria itu terdiam lumayan lama, Rafael tidak tahu apa yang dia pikirkan. Akhirnya dia hanya berkata, akhirnya mereka berhenti menyelidiki kita lagi, bukankah itu sangat bagus? Yah, menurutmu ini bagus, Rafael bertanya balik, India keluarga Okto sangat tajam, hanya dengan beberapa petunjuk, mereka dapat mengikuti pokok anggur dan menemukan banyak hal, hanya saja tebakan terakhir belum terkonfirmasi. Rafael merasa alasan mengapa dua kakak beradik keluarga Okto menyerah, mungkin berkaitan dengan masalah hipnotis sebelumnya. Tapi orang itu mengatakan mereka telah menemukan beberapa hal dari mulutnya, jadi harusnya tidak akan tiba-tiba menyerah. Atau mungkinkah Kevin mengatakan sesuatu pada kedua adik-beradik yang tidak mereka ketahui? Pria itu terdiam lagi, Rafael juga berhenti melanjutkan pembahasan topik ini. Malam hari, rumah keluarga Okto, Vito meminta Clayton untuk mengganti pakaian yang didesain Giselle untuknya, dan mengambil 20 hingga 30 foto, kemudian seperti yang dilakukan Albert, mengambil tiga foto dari masing-masing setelan, dengan sudut yang paling sempurna dan mengirimkannya ke Weibo. Vito, keponakan kecilku, pakaian anak laki-laki yang kalian inginkan, anak ini tidak boleh dicuri. Netizen satu, aku merasa anak ini boleh dicuri. Ah, ah, terlalu indah dan tampan, kenapa gen keluarga Okto begitu bagus? Au, au. Tolong beritahuku, bagaimana bisa melahirkan anak yang begitu tampan? Oh tidak, tidak perlu tampan seperti keponakan kecil, cukup separuh darinya saja. Vito menjawab, Curi, kalian boleh mencobanya dalam bentuk tim, ayahnya memiliki keahlian menembak yang luar biasa. Netizen dua, petik terbalik Vito, tolong beritahu keponakan kecilmu, bibitua rela menunggunya dewasa. Vito menjawab, keponakan kecilku menyukai gadis kecil. Netizen tiga, ekspresi si kecil sangat keren, sepertinya merasa jijik dengan Vito yang memotretkannya. Ha, ha, ha. Netizen empat, Au, au, aku ingin melihat kakak dan adik foto bersama. Vito, tolong, Vito, kalau begitu bayangkan sendiri, tidak ada yang akan merebut denganmu. Vito merasa berinteraksi dengan penggemar cukup menarik. Biasanya para penggemar hanya tahu menertawakannya. Hicks. Bab 816, makan bersama sebelum bepergian, beberapa postingan Weibo dari pasangan kapal Bucin kembali menjadi trending topic. Awalnya hanya selebriti kelas atas yang tahu merek perusahaan VSL, tapi sekarang perusahaan VSL telah berhasil diketahui banyak netizen di negara L, sehingga perusahaan VSL telah sepenuhnya meningkatkan popularitasnya di negara L. Rafael sangat puas dengan perkembangan seperti ini. Setelah menangani urusan kota Leicester, dia jalan-jalan di kota Leicester selama dua atau tiga hari. Hingga Jumat sore, Rafael menerima panggilan telepon dari Ezra. Dia bilang ingin mentraktirnya makan. Nada suara Ezra tegas dan arogan, tidak mengizinkannya menolak. Dia akan berangkat ke Jerman besok pagi. Rafael merasa Ezra mengundangnya makan bersama saat ini, pasti memiliki tujuan tertentu. Rafael menanyakan pendapat orang itu, Tuan kedua dari keluarga Okto ingin mengajakku makan bersama. Menurutmu, Haruskah aku pergi? Pergi saja kalau kamu mau, atau tolak saja kalau kamu tidak ingin pergi, Tidak perlu tanya padaku. Orang itu berkata dengan nada acuh tak acuh. Tidak tahu apa yang dipikirkan Rafael saat ini. Dia berkata, Kalau begitu aku pergi, pria itu terdiam lagi dan berhenti berbicara. Semua urusan di kota Leicester telah selesai ditangani Rafael. Restoran dipesan oleh Ezra, dan janjinya pada jam 5.30 sore. Dia datang ke restoran pada pukul 5 sore, dan menemukan Ezra telah tiba lebih awal darinya. Dari penampilan Ezra, Rafael menebak dirinya baru saja terbang dari kota Zaun ke kota Leicester dan langsung bergegas ke sini. Tuan kedua, Rafael berjalan mendekat dan memanggil dengan tenang. Duduklah, Ezra juga berkata dengan nada acuh tak acuh, dan menunjuk ke kursi di hadapannya. Kemudian, Rafael duduk di hadapannya tanpa berkata. Melihatnya tidak berkata. Ezra membolak balik menu dan berkata, Pesan makanan yang kamu inginkan. Oh, Rafael sengaja menunjukkan penampilan hati-hati di depannya. Rafael mengambil menu, membukanya, dan melihat hidangan di atasnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah melihat beberapa halaman, Rafael agak terkejut. Sebagian besar hidangan di dalam menu adalah makanan favorit orang itu. Dia memesan dua hidangan yang dia sukai. Kemudian ragu-ragu selama setengah menit, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dalam waktu itu. Kemudian Rafael sengaja memesan dua hidangan lagi yang disukai orang itu. Di saat menutup menu, dia mengangkat matanya, melirik Ezra yang duduk di seberangnya. Ku dengar kamu akan kembali ke Jerman besok, Ezra masih berkata dengan nada dingin dan yakin. Um, ya, Rafael mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, Minggu lalu, aku mentraktir tuan muda ketiga makan. Aku sudah mengira kalau tuan muda kedua juga akan datang. Oh ya, Ezra bertanya dengan santai. Rafael akan berpikir seperti ini. Mungkin karena sebelumnya mereka pernah mengikatnya. Jadi minggu lalu ketika dia mengundang adik ketiganya, Rafael menyangka dia juga akan hadir, kemudian mengambil kesempatan untuk mengujinya. Ya, jawaban Rafael sangat yakin, tapi tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar ingin Ezra pergi, atau hanya sekedar mengatakannya. Oh, Ezra menjawab dengan tenang, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memang tidak terlalu mahir dalam mengobrol, dan juga malas mencari topik, kecuali bersama Kina. Rafael, apakah ini sedang bersaing siapa yang lebih dingin? Mengapa tuan kedua tiba-tiba ingin mengundangku makan? Dia bertanya pada Ezra, mentraktirmu sebelum kamu berangkat, Ezra menjawab dengan singkat. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah kata-kata ini benar atau palsu, kecuali dirinya sendiri. Sepertinya aku dan tuan kedua tidak seakrab itu, kata-kata Rafael agak kasar. Ezra mengatupkan bibirnya, tidak mengatakan apapun. Kemudian, Rafael juga tidak berbicara lagi. Rafael merasa ketika bersama Vito juga agak canggung, pembicaraannya juga kurang sopan. Tapi Vito selalu dapat memecahkan suasana canggung dengan mudah, dan pria di depannya benar-benar merupakan seseorang yang selalu mengakhiri topik jelas sekali ini dirinya yang mengakhiri topik pembicaraan. Di saat makan malam, interaktif antara keduanya juga sangat sedikit. Setelah makan malam, begitu meninggalkan restoran, mereka berpisah. Ezra berbalik dan tiba-tiba berteriak ke punggung Rafael yang berjarak beberapa langkah darinya, Ezikra. Rafael terkejut, sebelumnya mereka mengatakan itu adalah kesalahpahaman, dan tidak akan menyelidiki orang itu lagi. Sekarang Ezra tiba-tiba memanggil Ezikra, jelas sedang mengujinya. Langkah kaki Rafael agak terhenti, tapi dia tidak berbalik, pura-pura tidak tahu siapa yang memanggil Ezikra, dan tidak tahu siapa yang dipanggil Ezra, dan terus berjalan ke arah tempat parkir. Kemudian dia membuka pintu, masuk ke mobil, dan pergi. Dan Ezra selalu menyipitkan matanya, memandang punggung Rafael, yang sama sekali tidak menoleh ke belakang. Dia memperhatikan langkah kaki Rafael berhenti sejenak, ketika dirinya memanggil nama Ezikra. Ezra teringat tebakan Kevin sebelumnya. Dia mengatakan Rafael sangat mungkin memiliki kepribadian ganda. kemudian setelah pertimbangan berulang kali, dia tidak berani terus mengujinya. Tapi tadi dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dari reaksi Rafael, satu-satunya yang bisa dipastikan adalah Ezikra memang ada. Mungkin Ezikra masih hidup di sudut dunia. Atau hanya ada di pikiran Rafael. Namun, tidak peduli apapun hasilnya, Ezra tetap tidak bisa memaksanya. Setelah pertemuan kali ini, Rafael akan kembali ke Jerman besok. Meskipun nantinya perusahaan VSL memasuki pasar negara air, Ezra bukan anggota dunia bisnis, harusnya tidak akan memiliki banyak kontak dengan Rafael. Ezra agak kesal. Dia merasa mulai saat pertama kali bertemu dengan Rafael, mungkin dia tidak seharusnya berharap bisa menyelesaikan kesalahpahaman atau sejenisnya. Daripada memikirkan seseorang yang mungkin sudah lama tiada, lebih baik fokus pada anggota keluarga yang masih hidup dan berada di sampingnya. Ezra duduk di mobil dan merenung lumayan lama. Kemudian, mungkin tiba-tiba mengerti, suasana hatinya menjadi jauh lebih lega, lalu menyalakan mobil dan pergi. Rumah keluarga Okto, sudah lewat jam 10 malam. Di dalam kamar, Kina tahu suaminya pergi makan malam dengan Rafael, dan sekarang setelah kembali ke rumah, suasana hatinya terlihat baik. Ezra, hal baik apa yang terjadi padamu, katakanlah padaku. Dia tersenyum merangkul lengannya. Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba mengerti sesuatu. Ezra menjawab dengan senyuman lembut. Mendengar apa yang dia katakan, Kina tidak terus bertanya. Dia tersenyum mencium bibirnya. Oh, baiklah kalau begitu. Mungkin itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Rafael dan Ezikra, Kina berpikir. Kina, kamu telah banyak pulih setelah perawatan selama hampir setengah tahun, mari kita ambil foto pernikahan lagi. Ezra mengubah topik pembicaraan dan berkata, sejak diracun oleh Tias, dia telah dirawat dengan cara perawatan yang dirancang oleh Kevin, dan sekarang ketergantungan obatnya tidak akan muncul lagi. Jadi hanya perlu menebus lagi semua kerugian yang telah disebabkan oleh ketergantungan obat terlarang terhadap tubuhnya. Dan Kevin juga mengatakan kalau ingin memiliki anak, akan lebih baik menunggu setahun lagi. Terima kasih telah menonton!